Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Puji syukur kepada Tuhan karena hanya kemurahan Tuhan Kita sudah dipelihara sepanjang malam lamanya Dan pagi ini kita sudah diberikan hari yang baru, hari anugerah Tuhan Sebelum kita mulai berkarya di sepanjang hari ini Mari kita sama-sama tunduk kepala Kita mohon bimbingan roh kudus yang menjaga dan melihara kita di sepanjang hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pada pagi hari ini Kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan Kami diberikan hari yang baru, kami diberikan nafas kehidupan Kami bersyukur atas itu semua Tuhan Tuhan Yesus, sebelum kami mulai berkarya Kami mohon Tuhan melayakan kami Yang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan Tuhan, kami juga memohon Tuhan menghapuskan kami dari dosa dan pelanggaran kami Sehingga kami boleh dilayakan menghadap tahtamu yang kudus Di dalam nama Yesus, kami undang rohmu yang kudus Untuk berfirman kepada kami Haleluya, amin Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari Kitab Roma Pasal 8, ayat 1 sampai 17 Di bawah perikob hidup oleh roh Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging Yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa Di dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat Degenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging Tetapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukan milik Kristus Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Jadi saudara-saudara Kita adalah orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh Kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Aba Ya Bapak Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Amin Firman Tuhan Dari firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca Diberikan suatu tema Bahagia karena hutang telah lunas Bahagia karena hutang telah lunas Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita Ketika kita memiliki hutang Kemudian dinyatakan lunas Terlebih Ketika hutang yang kita miliki sangat banyak Dan sepertinya akan sangat sulit Untuk melunasinya Kemudian Ada keluarga yang datang Dan langsung melunasi semua hutang kita Sampai lunas Tentu Kita akan sangat bersuka cita Dan berterima kasih Kepada orang yang telah melunasi hutang kita Manusia lama yang hidup dalam dosa Juga disebut sebagai orang yang berhutang Rasul Paulus menyebutnya berhutang kepada daging Manusia tidak dapat melunasi hutang dosa mereka Dan karena itu butuh sosok Yang akan melunasi hutang tersebut Tuhan Yesus sendiri Yang datang melunasi setiap dosa manusia Melalui pengorbanannya di kayu saling Hutang manusia itu sudah lunas Dan karena itu Sepatutnya lah manusia itu bersuka cita Dan bersyukur kepada Tuhan Mereka sekarang disebut sebagai anak-anak Allah Yang menjadi ahli waris kerajaannya Sebagai ahli waris kerajaan Kedaknya mereka hidup dalam terang Tuhan Hidup yang dipimpin oleh roh Bukan lagi hidup menurut kehendak diri sendiri Seperti saat mereka masih berhutang Dan diperhamba oleh dosa Bapak ibu sekalian yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasihnya Karena itu sepatutnya lah kita hidup benar di hadapan Tuhan Sebagai orang berhutang yang telah ditebus Kita harus bersyukur dan berbahagia Terlebih karena kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah Maka menjadi sukacita besar bagi kita Mari kita hidup dipimpin oleh roh kudus Bukan lagi dipimpin oleh kehendak diri sendiri Karena kita sekarang adalah orang yang berbahagia Karena kita disebut anak-anak Allah Ahli warisnya Amin Firman Tuhan Mari Bapak ibu sekalian Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini Kita tunduk kepala Kita mensyukuri Untuk firman Tuhan yang Sudah sama-sama Kita dengarkan Kita berdoa Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Engkau sudah menebus kami Dan kami bersyukur Kami menjadi ahli waris kerajaanmu Ajarlah kami menjadi pribadi yang pandai menghitung berkat Yang sudah engkau berikan dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan Kami bersyukur Kami menjadi umat pilihanmu Biarlah roh Tuhan yang kudus Memampukan kami Untuk berkarya dengan baik sepanjang hari ini Biarlah kami hidup sesuai dengan tuntunan roh kudus Ini kami anak-anakmu Tuhan Jangan kehendak kami yang jadi Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!